Akhirnya para ulama mengatakan bahwa penyihir itu kafir. Penyihir itu apa? Kafir berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُنَ النَّاسَ السِّحرُ Tidaklah, Sulaiman itu kafir. Tapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang harut dan marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَقْفُرُ Tidaklah, Keduanya mengajarkan seorang pun. Sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kamu. Maka jangan kamu kafir. Makanya, sihir dalam bentuk apapun. Hata membawakan ayat firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak sebagian penyihir itu, Pak. Mereka membawakan ayat-ayat Allah. Membayarkan ayat-ayat Al-Quran. لِتَمْوِيْ Untuk menipu orang. Seakan-akan ini bukan sihir. Padahal itu hakikatnya sihir. Di antara mereka ada yang mendapatkan ya, ilmu kedikjayaan misalnya gitu ya. Bisa mukul orang dari jauh. Tidak mempandibacok dengan cara apa, Pak? Membaca ayat kursi tiap malam Jumat seribu kali. Kita katakan ini beda, jelas. Dan tujuannya pun juga tidak benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan seperti itu. Dan kata para ulama, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat saudaraku sekalian. Ya.